Halo Sportcube Mania Jumpa lagi bersama Sportcube Pada kesempatan kali ini Sportcube akan menyajikan berita terhangat Yaitu hasil dan ulasan pertandingan Kualifikasi Piala Asia 2023 Antara timas Indonesia Berhadapan dengan Jordania Berikut ulasannya Salam Sportcube Mania Selamat menyaksikan Timnas Indonesia menyerah 0-1 dari Jordania Netizen dibuat geram oleh wasit Dilansir dari tribunjabar.id dan bola.com Timnas Indonesia harus mengakui Keunggulan timnas Jordania 0-1 pada laga kedua grup A Kualifikasi Piala Asia 2023 Laga timnas Indonesia versus Jordania Berlangsung di Jabir El Ahmed International Stadium Kuwait City pada minggu 12 Juni 2022 dini hari Waktu Indonesia Barat Satu gol penentu kemenangan Timnas Jordania diciptakan oleh Yazan Al Naimat pada menit ke-48 Menerima umpan silang dari Moza Al Tamari Yazan Al Naimat yang lepas dari kawalan Di tiang jauh sukses menaklukkan Keeper timnas Indonesia Nadeo Argawineta dengan tembakan kaki kiri Jordania sebenarnya berkesempatan Menggandakan keunggulan lewat titik penalti Pada menit ke-79 Akan tetapi Peluang emas itu terbuang setelah eksekusi penalti Muhammad Faisal Drake Ditepis oleh keeper timnas Indonesia Nadeo Agrawineta Supporter timnas Indonesia Menilai wasit asal Oman Yaakob Said Abdul Wahbaki Beberapa kali membuat keputusan Yang merugikan sekuat Sintayong Termasuk pada menit akhir Babak pertama Wasit sudah meniup peluit panjang Meski ada sedikit waktu tersisa Saat posisi Indonesia sedang menyerang Yang menjadi perdebatan adalah Pada akhir babak kedua Wasit tidak menunjuk titik putih Saat pemain Jordania Menyentuh bola dengan tangan Di kotak penalti Hal ini menyulut emosi Para pendukung timnas Indonesia Pada akun Twitter Keunggulan Jordania Bertahan 1-0 atas Indonesia Hingga pertandingan berakhir Hasil ini makin memperpanjang Tren buruk tidak pernah menang Timnas Indonesia ketika menghadapi Jordania Menjadi 5 pertandingan beruntun Selanjutnya Timnas Indonesia akan menghadapi Nepal Pada laga terakhir grup A Kualifikasi Piala Asia 2023 Pada Rabu 15 Juni 2022 Dinihari Waktu Indonesia Barat Dengan kondisi klasemen saat ini Timnas Indonesia wajib mengalahkan Nepal Untuk memperbesar peluang lolos Keputaran final Piala Asia 2023 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax